Kali ini kita akan belajar tentang rasio genotip dari hasil persilangan dua individu. Individu yang akan kita silangkan adalah individu dengan genotip M besar M kecil T besar T kecil disilangkan dengan individu bergenotip M besar M kecil T besar T kecil. Keduanya memiliki fenotip manis tinggi. Jadi hasil persilangannya terdapat pada bagan berikut ini. Perhatikan ada 8 individu hasil persilangan yaitu M besar M besar T besar T besar M besar M kecil T besar T kecil M besar M besar T besar T kecil, M besar M kecil T besar T kecil, M besar M kecil T besar T besar, M kecil M kecil T besar T besar, M besar M kecil T besar T kecil, dan M kecil M kecil T besar T kecil. maka rasio genotipnya ada berapa genotip di sini pertama M besar, M besar, T besar, T besar ini ada satu lalu M besar, M kecil, T besar, T kecil ini perhatikan ada satu dua, tiga tiga lalu M besar, M besar, T besar, T kecil ini ada satu M besar, M kecil, T besar, T besar ini ada satu M kecil, M kecil, T besar, T besar ada satu dan M kecil, M kecil, T besar, T kecil ada satu jadi rasio genotipnya satu berbanding tiga berbanding satu berbanding satu berbanding satu berbanding satu semoga dapat dipahami terima kasih